Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat kita semuanya Dan saya mengambil waktunya sedikit untuk menyampaikan selamat kepada adik saya Jadi sebelum saya mulai ini, saya ingin mengambil sedikit waktu Dan silahkan yang makan dilanjutkan Dan yang sudah makan bisa mengikuti sedikit Ada penyampaian sedikit dari kami sebagai keluarga Jadi kebanyakan nanti sabutan ini akan saya sampaikan dalam bahasa Batak Dalam bahasa Batak karena ada kaitannya dengan kampung Maka nanti kebanyakan sabutan ini akan saya sampaikan dalam bahasa Batak Jadi mohon kepada teman-teman yang lain Jadi kalau kurang mengerti bisa apa namanya Atau kurang memahami bisa menandakan sama kiri kanannya Nah sebelum saya menyampaikan ini Saya ingin ada gak yang masih bisa bahasa Batak disini Yang masih muda Ada yang satu orang saya perlu bantuan satu orang muda Jadi coba mungkin satu atau dua orang yang naposo Saya ingin oke Tapi sebelumnya Mementerikan�gensi tentang amal Dari mereka Di tempat di sini Dari mereka Beri dan kami Titi Selamat Mementerian Masa-masa hatang yang nyaman, gue terpilih, Ayana Kotor, Gade, JPRD di Kota Batam. Jaya, selamat satu lagi ini, Tulai Nami, Silaban, ya juga terpilih, Sian Maha, Sian Lera Batu Haji, Assalamualaikum, Alhamdulillah, Nami, Tungma, Amuladadidu Hanta. Jaya, yang tidak kalah penting ya, pada sore hari ini, kita juga mendapatkan kehormatan. Kita bisa makan bersama dan bersilaturahmi dengan Bapak Kapolres. Tegu tangan yang meriah buat Bapak Kapolres kita, Bapak Hedio Busogu beserta Ibu, dan juga buat Bapak Danyi kita, ya, Pak Siobing, yang malam ini juga berkenan, meluangkan waktu untuk masih hasil dengan kita semuanya. Tegu tangan yang meriah, jadi masih muda, bahasa Bataknya masih pas. Oke, lanjut-lanjut terus, tutupan ya. Oke, sebetulnya, sebelum kita melanggar, Taurasna, coba baca, Taurasna. Taurasna Gabi Pakkona, Somalna Gabi Pakkona. Oke, siapa yang tahu, Taurasna apa artinya itu? Tidak tahu, siapa yang tahu artinya? Kalau yang tahu artinya, nanti kita dapat angkau di depan. Coba diunangin lagi. Taurasna Gabi Pakkona, Somalna Gabi Pakkona. Siapa yang tahu? Yang masih muda, coba. Siapa yang masih muda yang mengerti artinya? Ayo, angkat tangan. Coba, baca sekali lagi. Taurasna Gabi Pakkona, Somalna Gabi Pakkona. Oke, nanti kalau ada yang bisa, yang anak muda mengerti, bisa ke depan. Dapat angkau. Jadi kita siapin setiap pertanyaan yang kita lanturkan, nanti ada angkau-nya. Tepuk tangan dulu buat angkau-nya, ya. Oke, kalau belum tahu, bisa tanya kiri kanannya. Nanti kalau sudah tahu, bisa ke depan. Lanjut deh. Taurasna Gabi Pakkona, Siapa yang bisa membahas Indonesia kan? Dari kalian yang duduk-duduk. Oke, enggak ada yang bisa, yang bisa ya. Oke, coba translate-kan dari yang pertama, bicara dari atas. Biasanya BPL. Dari sini. Jadi kita minta dia bahasa Indonesia kan, bahasa Batak tadi yang dia bacakan, ya. Cuma, boleh dari Lanturongdo. Lanturongdo di Kikyo. Tambah banyak di masa ini orang Batak yang mengajar. Semakin banyak orang Batak masa kini yang tidak mengajar. Menghargai bahasanya sendiri. Dari yang dia tidak tahu, Menjadi Memalukan perkataan Nenek Boyangnya. Oke, nanti akan saya sampai ke pesan tadi. Lantur aja bahasa Batak yang cuma yang terus. Lanturongdo di Kikyo. Mereka Lanturongdo di Kikyo. Lanturongdo di Kikyo. Mereka Lanturongdo di Kikyo. dikandung hata lebani pakeon gabesongan napa merahun hatatan jujur asasipasurut amajudona marilah nirohaman hatabatan maka tahun hatabataki dan kagamu magok habata konisien fortidion alani ditikyo takas memusyai kodol honokku tuh kita saluhutama iman podanya aku bisuk hari tonang semenang somartabegi didok visi jadi tepuk tangan dulu kita buat anak muda kita yang masih bisa bahasa batak walaupun masih belum sempurna tapi masih bisa menakpeding lagi bakaratuan alethorus boy bahasa batak jadi mau lihat deh jadi terus jangan apa namanya gunung ilhamu marah bahasa batak walaupun boy bahasa nasi itu merupakan satu kemajuan tapi jangan tinggalkan bahasa menengah ya bentuk perhatian walaupun anak-anak kita ini belum mampu seperti yang diharapkan Bapak Ibu jadi mohon di rumah anak-anak kita agar juga tetap dilatih diajarin bagaimana berkomunikasi dengan bahasa batak bener gitu ya ya iya oke terima kasih silahkan judul jadi saya akan lanjut dengan apa-apanya bahan presentasi yang selanjutnya bahwa secara umum jadi sebetulnya aham amal materi naik umat kanion judulnya adalah bangga menjadi orang bapak ya sedianya kami sampaikan di gereja maru-maru tetapi pada waktu itu kami mendesak harus ke Jakarta sehingga nanti akan kami ingin materi ini kita sampaikan buat naposo tujuannya adalah supaya tetap menghargai janji dirinya terutama karena beberapa waktu yang lalu kami pernah di Jepang jadi ingin makan ke restoran di sana ternyata kalau kalau kami pesannya pakai bahasa Inggris itu tidak dilayani ya jadi dibilang menolong jadi dikasih masuk juga tidak padahal kita ingin makan dia hanya boleh masuk ke restoran itu kalau bahasanya bahasa Jepang dan hebatnya orang Jepang dimanapun dia lahir dia tetap menghargai bahasa ibunya demikian juga kebanyakan banyak sekali teman-teman yang lahirnya ABC namanya American Born Chinese yang lahirnya di Amerika tetapi dia tetap bisa mandarin bisa baca mandarin bisa bahasa mandarin beda dengan kita walaupun dia lahir di Batam atau lahir di apa namanya di Kakan Baru sudah sudah tidak bisa lagi bahasa Bapak tidak bisa lagi aku bahasa Bapak sudah berpasir-pasir bahasa di Indonesia jadi inilah salah satu sebetulnya yang kami ingin sampaikan khususnya setelah ini buat-buatnya boso ya tapi bagi kita pun ada beberapa hal disini yang mungkin masih ada kainannya pertama adalah terjolong soalnya di pembukaan ini jadi seri dok kita gede hiram makai lahom hatta-tata sendiri halana iya nakkot tapi di Jabu dan mahkata dan mahkata itu dan mahkata bapak benar memang dengkati semakin tiba-tiba di pengantari Pernudu ikumah hatta Sileban halana kemungkinan dan sudah halak kita di sekeliling Nijabu dan mungkin halak Nalibah alani di ganduh hatta Nalibah nih gabi pamoraon hatta-tai alai unang gabi di tinggalon hatta-tai jala unang gabi marilani rohah hita ala namolodak kita sendiri ma makatahun hatta-tai magumah hatta-tai siapurtibion jadi seliling Allah hitam makatahun hatta-tai dan tagamun magumah hatta-tahuni siapurtibion hira-hira semuanya itu sebetulnya judulnya pengantari naging nadi jangka di jangka di jangka di jangka di jangka di anak kota secara umum bahwa halak kita siar selain filosofi-filosofi nasi adonu idok kondisi secara umum bahwa halak kita mengalui Hagabiyun Hamorau Dohut Hasan Apong jadi Hagabiyun Masuna Asadong generasi penerus keturunan Hamorau kemakmuran dan Hasan Apong ima kehormatan songon nadi lulu ini ya kayak anak kota namu masuk dewasonarili salah satu adalah tangga menuju ke Hasan Apong jadi secara umum melalui tim beragam-beragam sebenarnya sudah diceritakan disitu walaupun secara tidak terlalu rite bahwa tujuan hidup orang Batak Hagabiyun untuk generasi penerus gabe asaboy melanjutkan mampuan menedokong ngulukkan adonu singcok rata-rata di ala kita asa dong sitium sitium bandera si buang marga jadi bahwa diakini ikan adonu keturunan olong melanjutkan asa tok hod tradisi habata hod kain bangdala kemudian Hamorau jadi mulunga gabi hitam habida ngadong sipangan sengok dihutam misalkan tongkodang berdala berdata jadi tokoh di kalului kemakmuran karena moral nama pola ikut jadi sudi gabi konglomorapak tidak lain benar keberan hati halak kita enggak mau kekuang isu kumbangan artinya bui tercukupi kebutuhan keluarga asaboy generasi untuk langsung ima benedokon kekuasaan namun terasa senangkan dengan bahwa setelah terpunuhi usut pertama dan kedua maka perlu ima hasang apa nih asa asa tongsangap warga putai gue di dibalut di Jolo sebutlah nato luopi adon gotong di masyarakat Tionghoa nah disebut dengan tiga dewa atau puloso jadi kurang lebih sebut dengan puloso dan dibayang di halak Cina adon patungma adon di halak Cina dan apalagi sebutlah filosof ini haggabion 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 di masyarakat Tionghoa jadi masaboy berkesinambungan siat haggabion haggabion ni malau di sungguh nasi ngadong botong hira-hira korido mana nilai-nilai luhun malau di halak kita apalagi malau di hamid di margaritonang di dokma di sungguara udani opus isu jadi ala ngegoda kita magodang diratau ngelilik kita dan bulak tuh utam manang seribu tahu hitam buat tuh utam alai dana pola talia rohata jala mungkin tonggho dipogodat utwai lida mungkin dana pola karikoto memarah jadi di porgenong pembohan memang musik mengenai nilai-nilai luhur manang udani opus isu biasanya situbunami di hamid toga agitonang tursus sebetulnya dipudahunan terutama jadi sebagai ciri-ciri khas atau jati diri sebagai orang Bapak ikon tiongho tamanyan poda nyukubisukoh didok disuruh lapatannya nampu tinggal magodang dipasirah kita alai ikon ingkut teak asa usul duk poda pasok kita di unang iluh hita dibuat hamadjoni alai tapak kema hamadjoni lahoppa unehon songong nadidok nyupasa ya nanti kalau ada yang tahu tentang tanggungpasa ini tujuh tangan bisa kedepan kita kasih apa namanya tapi nafosodah kita kasih angpau jok disi madabu kepangir madabu hinutur-hutur dimanogon manang khusniari ikon tetong ingot-ingot tutup jadi unang lupa kita bisa disiqut abang disiqut abang disiqut abang layana betong abang amang buruna betong abang jadi nggak guna songonihita apalagi siapkan nasibu kerejo dan apalagi peduli hobi tuturna jadi hape sedokkan mana halak kita kan paduahomu sedidok disi hawat teladan parasara nibis susur saiti urdo perdelanan molose dengan ibama tutur ada enggak anak muda yang tahu ini ya apa artinya kalau ada yang tahu kedepan atau kalau tidak nanti bisa tanya kiri kanannya kita siapkan angpaunya ya oke paduahomu didok disi adat unang di perhane yang kalahin unang mandut duni jadi polo lapatannya molodung merhasil hutan dengan maikon masuk tubuh muan berdalam manang kewajibat Tuparadaton jadi memangkinkan kanan yang memulai Hai mana makasih sobatan bahwa selesai maksudnya kalau berutubungan lalu maka mohon bakom bako dia banget jadi memang adon pangiduan tomatnya perhamang akar jadat tidak sama preses kamu lewusia orang bangi hanyo di Jakarta buhacara asribisi sederhana kan mengenai upacara adat dan tata cara pakacara adat asa unang pelilik buh asa unang jadi memang tugas-tugasnya jadi memang ini di politik mungkin mungkin agak susah tapi dihalak kita dihalulota apalagi kita namarugamu ini penting sekali ya jadi lapakannya mengucapkut hasil tongan dohon paruahun napolin napolin artinya pulintulen atau piur atau suci ya jadi haruhannya jadi ini ini nilai nilai leluhur jadi ini berat kaitannya karena ini jadi selalu selalu kita pertanyaan jadi ini satu filosofi yang sangat bagus artinya sebagus apapun idemu berikanlah ide itu secara konstruktif dan sampaikan dengan baik-baik dan kalau pun ada yang kurang lepas terimalah dengan hati yang lapang jadi ini semua adalah menjadi satu-satu pegangan apakah kamu menjadi seorang karyawan jadi tidak semua harus jadi general tidak semua harus jadi pengusaha tidak semua harus orang hebat tetapi paling tidak kita memiliki karakter memiliki ciri khas memiliki jati diri sebagai orang batang disini ada saya putih sebuah ukapan dari Norman Schwarzkopf disebutkan disini bahwa leadership causes of character and strategy if you can't have both jadi menjadi seorang pemimpin itu ada perlu dua hal satu harus memiliki strategi atau satu lagi ada karakter tapi kalau tidak ada tidak dua-duanya kamu bisa miliki paling utama adalah karakter ya jadi karakter itu yang paling utama nah sekarang ada anak-anak ada budak ada budak nah sebagai pengusaha saya juga ingin apa namanya menyampaikan sedikit motivasi tentang dunia usaha ya peluang usaha jadi tadi kita bicara mengenai kerja dan lain sebagainya jadi ini sebetulnya tadinya buat taposo tapi tidak apa-apa karena di slide ini sudah ada peluang usaha itu banyak banyak sekali peluang usaha pakai itu di industri di digital teknologi infrastruktur pendidikan ya dan logistik ya jadi banyak sekali peluang usaha sebetulnya bagi anak-anak muda yang ingin mengembangkan usahanya ya tetapi apa namanya disebutkan di bawah ini it is not about ideas it is about making ideas happen jadi sebetulnya perusaha itu bukan mengenai ide mengenai pemikiran tetapi bagaimana kamu merealisasikan atau mencoba mengartikulasi atau mencoba mengasa dari waktu ke waktu bagaimana supaya idemu itu bisa menjadi satu apa namanya di konkretkan atau membuat itu menjadi kenyataan itu sebetulnya jadi yang paling tahu dirimu apa yang paling mampu apakah jadi lompok orang atau menjadi supplier paling paling gampang tingkatan dari pengusaha adalah dari supplier dari supplier dari kontraktor menjadi dealer itu yang paling utama tetapi banyak sekalian anak muda yang mengerti posisi ini tetapi tidak melakukannya ya jadi terutama adalah kita harus melakukan itu sambil melihat karena usaha itu tidak dalam satu hari bisa jadi tapi itu dia perlu dari waktu ke waktu karena yang sukses pun pada sekali cerita-cerita yang sukses dengan jatuh bangun yang sangat banyak sekali kemudian sama juga dengan yang di halaman segelas bagaimana menjadi apa namanya menjadi penusaha ini siapa yang dia mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa yang membedakan pengusaha yang gagal atau para wira usaha yang gagal adalah mereka yang secara terus menerus mencoba melakukan apa yang dia ingin lakukan sampai berhasil itu bedanya dengan apa namanya yang yang tidak berhasil jadi kalau ada ide memang tidak tidak kampang untuk merealisasikannya tetapi secara terus menerus harus bersedia untuk melakukan itu yang kedua belas itu adalah sebagai orang-orang beriman ya sebagai orang yang beriman kita anak-anak muda nakoso ya ataupun kalaupun bukan nakoso disini di ataupun sepanjang masih muda ini doa ini sangat relevan ya doa ini disebut doa aku terjawab sudah pertama disampaikan disini bahwa ketika kemohon pada Tuhan kekuatan Tuhan memberiku kesulitan agar aku menjadi kuat artinya dengan berbagai kesulitan yang kita hadapi kita menjadi terlatih dan menjadi kuat yang kedua disebutkan ketika kemohon pada Tuhan kebijaksanaan Tuhan memberiku masalah untuk kubecahkan artinya melalui berbagai masalah yang datang akhirnya kita terlatih dan menjadi bijaksana yang ketiga ketika kemohon pada Tuhan kesejahteraan Tuhan memberiku akal untuk berpikir artinya pikiran kita harus terus menerus di asa untuk mencari selusi apa yang dapat ditempuh keempat ketika kemohon pada Tuhan keberanian Tuhan memberikan kondisi bahaya untuk kuatasi artinya dengan berlatih menghadapi bahaya kita berani dan terampil kelima ketika kemohon pada Tuhan sebuah cinta Tuhan memberiku orang-orang bermasalah untuk ketolong artinya dengan menolong orang-orang bermasalah mereka akan menemukan kasih melalui pertolongan kita keenam ketika kemohon pada Tuhan bantuan Tuhan memberiku kesempatan artinya membantu itu ada masa dan saatnya gunakanlah kalau kesempatan itu datang jangan menghindar atau mengelak ketika sebenarnya kita ada kesempatan untuk membantu yang terakhir yang ketujuh aku tidak pernah menerima apa yang kupinta tapi aku menerima segala yang kubutuhkan karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan dan dia juga tahu apa yang ada di dalam hati kita dia tahu atas mana kemohon kita dia maha tahu segalanya jadi itulah sebagai sebetulnya ini adalah dorongan Tuhan Al-Kemuda tapi berlaku juga buat kita dan kita tahu bahwa orang Batak itu ada dimana-mana sejak dari masa disini ada seakuti beberapa orang Batak secara nasional mulai dari tokoh nasional pahlawan yakni si Singamangaraja sampai kepada Jenderal masanya Pak Harto atau masanya sebelum Pak Harto ini Pak Harto masanya mungkin yang masih bisa diingat dengan segar Jenderal Maraden Panggabea ada juga pengusaha yang terkenal di Sumatera Utara itu TDPRDD dan saat ini yang sangat populer adalah tokoh kita Bapak Jenderal LB Panjaitan Luhur Insar Panjaitan jadi inilah apapun-apapun saya mengambil waktu tadi saya pikir banyak sekali anak-anak poso tapi namun demikian saya bangga juga paling tidak sebagai sulu-sulu untuk kita saya ingin menjadi satu gerakan untuk kita aman gerakan di dalam bangga menjadi orang Batak tetapi jangan menjadi orang Batak yang hampa bahasa Batak bedang oloh mergutur bedang bui tapi kita sebutkan kita adalah orang Batak jadi ini akan kami lakukan di banyak tempat menjadi suatu gerakan gerakan bangga menjadi orang Batak dengan harapan ada isinya tetapi tidak kita unang liru kita dibuat nama Joni ala hitapak kemahamu Joni lau penegat ton habata kota doh jati dirita molatimadihita sahto hudna dohata maha maharamu iqa foras 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 beritipu dengan sekalanya mohon terima kasih kepada Bapak John Kennedy untuk podani omu omu om bisuk Pak izin Pak amanah Bapak tadi saya tayangkan di channel Youtube saya Rukia penyintas kanker boleh boleh penyintas kanker ya Rukia penyintas kanker saya berhutang Pak boleh ya Pak boleh boleh terima kasih Pak terima kasih